Pendekar Latah Jilid 4. Busu itu mengeluarkan golok panjang yang melengkung, cepat ia menubruk maju membantu, dia yakin jiwanya takkan hidup lagi, rasa takutnya hilang malah, sambil menggembor dan mementak segera ia mainkan ilmu goloknya menyerang dengan kalap, sengaja Hang Le Moli memberi lobang sehingga lawan merangsak masuk ke dalam perangkapnya, di saat golok lawan membacok datang, tiba kebutannya ia putar balik, digunakan sebagai potlot baja, di mana gagangnya mengetuk, dengan telak ia menutuk Hoan Tiao Hiat di lutut si busu, golok si busu seketika berhenti di tengah udara tak kuasa diayunkan. Sekejap saja Tem Tu Cheng sudah menyerang dua puluhan jurus, sekonyong pedang Hang Le Moli melengket dan memelintir terus dituntun keluar, sebat sekali merangsak balik pula ke tengah, Tem Tu Cheng mengayun balik pedang, terasa angin keras menerpa, Tau Hang Le Moli sudah mengubah permainan menggeser kedudukan, ujung pedangnya menukik turun mengincar hiatu di tulang iga kirinya, begitu Tem Tu Cheng memantek dengan pedang, Tau Hang Le Moli sudah berada di sebelah kanannya, ujung pedang kembali mengincar tulang iga kanan. Beruntun Tem Tu Cheng sudah gunakan beberapa permainan pedang dan gerakan tubuh, selalu tak berhasil meloloskan diri dari libatan sinar pedang lawan, Hang Le Moli selalu setindak lebih cepat mendahuluinya, yang dincar pun selalu hiatu yang mematikan. Hang Le Moli bermaksud membekutnya hidup, kalau tidak mana dia mampu bertahan sampai tiga puluhan jurus melawannya? Tad kala itu Tem Tu Cheng boleh dikata sudah bisa ditundukkan asal sedikit menyurung ujung pedangnya, jiwa Tem Tu Cheng tentu melayang seketika. Dengan bandel Tem Tu Cheng malah membentak, mau bunuh atau sembelih, silakan saja, apa sih maksudmu? Tem Chiang Kun, ujar Hang Le Moli tertawa, kau sudah menyerah? Kulihat kau memang laki sejati, aku tidak ingin membunuhmu sebetulnya siapakah bulim Tian Kiao itu? Tuturkan asal-usulnya, nanti ku lepas kau pulang. Tem Tu Cheng gusar serunya, seorang laki sejati mati pun tak sudi dihina, mana aku sudi minta ampun di bawah ancaman pedangmu. Gampang kau bunuh aku, sulit kau bisa mendengar setengah patah omonganku, tiba pedang ia balikan lantas hendak menusuk pusar sendiri, Lekas kebutan Hang Le Moli menggulung, ia rebut pedang panjang orang, tapi ujung pedang sudah melukai kulit perutnya, darah segar memancur deras. Melihat orang berwatak begitu keras dan kukuh, timbul rasa hormatnya, sengaja ia beri kesempatan orang lari, pelan ia putar badan tanpa hiraukan dia, Dengan kebutannya ia buka tutukan hiat tu busu itu, dengan ujung pedang ia mengancam, kau belum pernah melihat bulim Tian Kiao, tentu pernah mendengar banyak persoalannya, Asal kau tuturkan apa yang kau ketahui, kuampuni jiwamu. Karena ada harapan hidup, busu itu ragu, katanya dengan tergagap, aku, ku katakan, baru dua patah kata, tiba terdengar suara mendesir menyamber datang, dengan Kebutannya Hang Lai Moli mengebas jatuh satu batang panah pendek, tapi sebatang yang lain meluncur dari arah yang berlainan ke leher si busu, Hang Lai Moli tak sempat memukulnya jatuh, Seketika busu itu menjerit mengenaskan dan roboh binasa, panah itu menembus ke dalam tenggorokannya. Kurang ajar, sengaja ku beri kelonggaran kepadamu, malah kau merusak usahaku. Kau kira aku tidak berani membunuhmu dan perat Hang Lai Moli menghampiri bagaikan api lilin yang terhembus angin bergoyang gontai badan Tem Chu Cheng terhuyung, serunya sambung menyambung. Kerajaan besar Kim tak bisa antap manusia tak punya tulang seperti itu hidup, ingin aku supaya kau tahu kerajaan besar Kim juga punya laki gagah, Tiba sekumur darah menyembur keras dari mulutnya, berbareng badannya roboh terjengkang kiranya setelah menyambitkan anak panahnya, Ia sendiri bikin nurat na di dalam tubuhnya bergetar pecah dan binasa. Setelah kekerasan berlalu, bau darah yang amis pun terhembus angin lalu, suasana gunung belukar ini kembali sunyi senyap, Ketinggalan dua sosok mayat yang menggeletak di atas tanah, betapapun Hang Lai Moli tetap gagal untuk mengetahui asal-usul Bulim Tian Kiao yang sebenarnya. Peristiwa sudah berselang satu bulan, kini mendengar Tang Wan Bong mengisahkan pengalaman kejadian di tempat yang sama dalam waktu yang bersamaan pula, Maka dalam hati ia membatin, kiranya satu hari dia datang lebih dulu dari aku di Taisan, entah pernahkah dia bertemu dengan Bulim Tian Kiao? Dia menyingkir tergesa, kecuali hendak melindungi keselamatan Tang Heliong, apakah lantaran Bulim Tian Kiao juga? Terdengar Tang Heliong melanjutkan ceritanya, Hoa Tai Hia pun bilang, waktu dia menemukan jejak Wan Yen Liang. Dan kameratnya, secara diam ia mencuri dengar percakapan mereka, yaitu tentang penyerbuan pasukan besar negeri Kim ke negeri Song di selatan, Maka di bawah gunung Taisan dia berjanji kepada aku, kami masing berpencar menunaikan tugas, dia langsung menuju ke Kang Lam, Sementara aku diutus menemui Hing King Chiang Kun, Hoa Tai Hiap ada menulis sepucuk surat, suruh aku langsung menyerahkan kepada Hing King Chiang Kun, Siapa tahu aku datang terlambat satu hari. Ada orang beritahu kepadaku, Hing Chiang Kong adalah keponakan Hing Chiang Kun, terpaksa surat ini kuserahkan kepadanya saja, Baru sekarang Hing Chiang tahu kenapa Teng Hel Yong mencari dirinya. Hing Chiang buka surat itu, ternyata sebelum ini H.O.U. Kok Ham memang pernah bertemu dengan Hing King, Dalam suratnya ini dia anjurkan supaya Hing King pimpin pasukannya memberontak demi membela Nusa dan bangsa, Sekaligus untuk mengobrak abrik garis belakang pasukan negeri Kim. Berkata Hing Chiang berlinang air mati setelah membaca surat ini, Terima kasih akan petunjuk dan bantuan Hoa Tai Hiap, Terima kasih kepada Locian PWE Jauh kemari mengantar surat ini, Sebelum Cita Paman terlaksana, beliau menemui ajalnya dengan mengenaskan Tapi apa yang diharapkan oleh Hoa Tai Hiap, beliau sudah melaksanakannya dengan baik. Baru sekarang Teng Hel Yong ingat seperti pernah mengenalnya, Tanyanya, Hing Chiang Kong, agaknya kami seperti pernah bertemu entah di mana. Tajam benar pandangan Locian PWE, Tempo hari waktu Locian PWE meluruk ke Chiang Kah PWE, Menempur Kong Sun Ki suami istri, Kebetulan Wampu pun berada di sana. Benar, menyinggung peristiwa Chiang Kah PWE, Aku jadi ingat Liu Li Hiap, Hoa Tai Hiap titip kabar kepadaku supaya disampaikan kepada kau, Yaitu mengenai keparat Kong Sun Ki itu. Dari mana Hoa Tai Hiap tahu aku berada di sini? Kalau dikatakan persoalan ini rada berbelit, Biarlah aku mulai dari Hing Chiang Kong saja, Hoa Tai Hiap memang belum pernah melihat Hing Chiang Kong, Tapi dia tahu akan dirinya, Kerajaan Kim sedang menyebar maklumat hendak menangkap dirinya. Hing Chiang menyela bicara, Hoa Tai Hiap pernah bertemu dengan Paman, Tentu Paman pernah menyinggung diriku kepadanya, Apalagi setelah melihat maklumat itu, Tentu dia mengira bahwa aku sudah berada dalam pasukan Paman. Benar, bukan saja dia jelas tahu mengenai dirimu, Malah dia pun tahu kasih perjalanan dengan nonasan Sandia berkata kepadaku, Setelah bertemu dengan Hing Chiang, Boleh titip kabar ini supaya disampaikan kepada nonasan San, Dari San San langsung disampaikan pula kepada Liu Li Hiap, Tak kira Liu Li Hiap pun berada di sini, Urusan jadi tak usah berputar. Hang Lai Moli Manggut paham, Tanyanya, kabar apa yang Hoa Tai Hiap minta disampaikan kepadaku? Hoa Tai Hiap berkata, Hari itu karena dia pandang muka Liu Li Hiap maka dia lepaskan Kong Sun Ki. Dikatakan Kong Sun Ki sudah nyeleweng dan terjeblos ke jalan sesat, Kabarnya belakangan ada main pet gulipat dengan Giyok Bin Yuhau, Dia kuatir Liu Li Hiap kena dikelabui. Sepak terjang Kong Sun Ki belakangan ini Hoa Tai Hiap bilang tak leluasa turut campur, Dia. Jadi dia minta supaya aku menyelesaikan persoalan. Dia tidak bicara secara gamblang, Dia cuma minta aku menyampaikan kabar ini kepadamu. Hang Lai Moli menggigit bibir, Katanya, Ya, aku sudah tahu, Dalam hati ia amat sedih, Teringat olehnya bahwa gurunya hanya punya seorang anak petunggal saja, Yaitu Kong Sun Ki, Tak urung hatinya jadi gundah dan kusut. Baiklah, surat sudah ku sampaikan, Sekarang aku harus kembali. Kenapa lo Chiampo terburu tanya Hang Lai Moli? Adikku ketiga Seiji Hang ada janji dengan seorang. Musuhnya, Aku kuatir akan keselamatan jiwanya, Hari yang ditentukan sudah bakal tiba, Aku harus lekas ke sana membantunya. Ternyata di antara Supaktian, Empat Berandal Langit, Teng Hel Yong adalah yang tertua, Ilmu silatnya pun paling tinggi, Namun sepak terbangnya ada kalanya rada nyeleweng juga. Sebaliknya Seiji Hang berbakat dalam ilmu silat dan sastra, Di mana ia berada sering membantu yang lemah menindas yang lalim, Bolehlah dipandang sebagai pendekar kelana pembela keadilan, Ilmu silatnya pun tidak terpaut jauh dengan Teng Hei Leong. Diam Hang Lai Moli membatin, Hanya ada beberapa tokoh kosan saja yang berkepandayan silat lebih unggul dari Teng Hei Leong dan Seiji Hang, Entah siapa pula musuh Seiji Hang itu, Sehingga mereka berdua harus melawannya bersama, Tapi ia tahu persoalan balas dendam dalam bulim sering terjadi, Kalau orang yang bersangkutan tidak memberi penjelasan orang lain pun tidak enak menanyakannya. Samte Seiji Hang sering mendarma baktikan dirinya bagi kesejahteraan hidup sesama manusia, Dalam hal ini dia jauh lebih unggul dari aku sebaliknya Jitelam Kiong Tio Sepak. Terjangnya tak boleh dihargai pula, Walau tidak sebejat Pak Kiong Ogu terima menjadi antek bangsa lain, Namun sering berbuat jahat sekarang dia menjadi begal besar di Kang Lam. Kali ini entah aku masih bisa hidup tidak dengan Samte, Jikalau tak beruntung aku ajal, Ku mohon kepada Hing Kong Chu menyampaikan permintaanku kepada Hoa Tai Hiap, Supaya dia mengekang dan menindas jitaku itu. Kebetulan Hing Siang Kong hendak ke Kang Lam, Tentu kau bisa bertemu dengan Hoa Tai Hiap di sana. Sesat takkan mengalahkan lurus, Lo Chiam Pua tentu bisa selamat dalam menghadapi tantangan mara bahaya kali ini, Mengenai pesan Lo Chiam Pua, Pasti akanku sampaikan kepada Hoa Tai Hiap. San San membatin, Lam San H.O.U Lam Kiong Tio itu adalah musuh pembunuh ayahku, Kau tidak menindasnya, Biar aku yang menuntut balas kepadanya, Namun ia tidak utarakan isi hatinya. Setelah Teng Hel Yong pergi dengan tertawa San San berkata, Cici, selama ini kau mengejar jejak Hoa Kok Ham, Kinikah sudah tahu kabar beritanya yang sesungguhnya, Kenapa tidak bersama kami pergi ke Kang Lam saja? Soal Giyok bin Iyau H.O.U masih ada lain kesempatan untuk membereskan dia. Merah kedua pipi Hang Iaye Moli, Katanya menggeleng, Bukan karena Giyok bin Iyau H.O.U tapi lantaran Kong Sun Ki. Aku harus cegah dia tertipu oleh siluman rase itu, Urusan ini tidak boleh terlambat sebentar aku harus langsung menuju ke Siang Kah Po. Kong Sun Ki sudah jelas seorang jahat, Ujar San San, Sio Chia, Buat apa kau berjerih payah lantaran dia? Orang Kang O pandang aku sebagai Moli Memangnya kau pun berpandangan demikian? Aku tahu Sio Chia punya hati wulas asih dan bajik seperti Seng Buddha, Tapi, Kau sudah tahu dan tak perlu banyak bicara lagi. Po Sat memberi bimbingan hidup kepada umatnya, Memangnya aku tidak pantas menolong Kong Sun Ki terpaksa San San diam saja, Cuma hati rada heran. Di luar taunya bahwa Kong Sun Ki bahwasannya adalah Su Heng atau anak tunggal burunya. Mereka langsung kembali ke kilam, Saat mana Sin Gici sedang pimpin upacara penguburan jenazah Hing King, Dengan tangannya sendiri dia penggal kepala Tio Tingkok di hadapan pusara Hing King sebagai sesaji sembahyang. Setelah upacara selesai Hong Lui Moli minta diri dan berpisah dengan Hing Chiao dan San San berkata Sin Gici, Kali ini berkat bantuan Lui Lui Hia pemberontak dapat ditumpas, Kelak masih mengharap bantuan Lui Lui Hia pula untuk mengkerekpanji perjuangan demi kemerdekaan usaha dan bangsa. Chiang Kun tak usah khawatir, Ujar Hong Lui Moli, Di saat pasukan besarmu kembali ke utara, Aku pasti pimpin laskar rakyat menyambutmu. Mendengar jawaban ini Sin Gici amat girang dan lega hati. Biar ku antar Lui U Cici kata San San, Karena sedang berkabung Hing Chiao tak enak ikut mengantar. Setelah cukup jauh Hong Lui Moli berkata, Adiku, kau kembalilah. Hari masih begini pagi, Kenapa tergesa? Cici, Tian Lohut Tim Saca Plaksa dan Yuhun Kiam Hoat yang kau wajarkan kepadaku masih ada beberapa jurus yang belum ku pahami. Coba jelaskan, Jurus yang mana lalu sambil jalan Hong Lui Moli memberi petunjuk dan penjelasan, Tanpa terasa mereka sudah sepuluhan li di luar kota, Semua pertanyaan San San pun sudah terjawab. Berkata Hong Iaye Moli, Kecerdasanmu luar biasa, setelah memahami Tian Lohut Tim dan Yuhun Kiam Hoat ini, Berkecukupan untuk menghadapi Liam San Hau, Hari Mau Gunung Selatan, Hari sudah hampir lohor, Kau mengantarku sedemikian jauh, Apa kau tidak khawatir Hing Chiao gelisah? Lekaslah pulang. Cici, aku takkan kembali pula. Hong Lui Moli melengak, Kenapa kau tidak kembali? Sudah kutulis surat untuk Hing Chiao, Ku beritahu bahwa aku hendak ikut Cici, Tak bisa seperjalanan dengan dia. Apa kau tak mau ke Kang Lam menuntut balas kepada Liam San Hau pembunuh ayahmu itu? Dendam kematian ayah, Mana boleh tidak dibalas? Cici, Di sini aku berpisah dengan kau, Langsung aku akan menuju ke Kang Lam, Demikian sahut San San penuh keyakinan. Hong Lui Moli melengak, Tanyanya, Lata di kau katakan hendak ikut aku? Apakah yang terjadi? San San tertawa cekikikan sambil membuat muka setan, Ujarnya, Kalau tidak ku katakan demikian, Mana dia mau percaya sengaja ia perlihatkan sikapnya yang nakal, Dengan mengulung senyum lebar, Namun senyum yang syahdu dan tawa yang getir dan pilu. Hong Lui Moli paham, Katanya, Oh, Jadi kau sengaja menyingkir dari samping Hing Chiao, Seorang diri hendak pergi ke Kang Lam. San San tertunduk, Sahutnya, Benar, Aku tidak bisa bergaul sama dia pula, Aku tidak suka menimbulkan banyak. Kecurigaannya, Sengaja ku buat alasan ini untuk meninggalkan dia. Dengan hambar Hong Lui Moli bertanya, Kenapa kau berbuat demikian, Bukankah Hing Chiao baik terhadapmu? Justru dia terlalu baik kepadaku, Dia pandang dan bersikap sebagai kakak kandungku sendiri, Maka aku tidak akan membuatnya sulit dan bimbang. Hong Lui Moli menghela nafas, Katanya, Aku sudah paham, Bukan saja lantaran Hing Chiao, Demi merangkap perjodohan orang lain pula, Tapi bukankah hatimu malah sedih? Berkaca Matu San San, Katanya, Cici, Jangan kau bujuk dan cegah aku. Aku memang teramat sedih. Tapi, Kalau aku tidak tinggalkan Hing Chiao, Ada orang yang lebih sedih dan merana daripada aku. Riwayat hidup Nona Chin seperti aku, Sekarang dia pun anak yatim piatu, Tapi dia jauh lebih harus dikasihani dari aku, Aku masih punya kau sebagai ciciku, Ada Taimo, Bing Chou dan lain sebagai saudara dekat sebaliknya dia hanya Hing Chiao seorang sebagai tulang punggung. Sejak kecil mereka sudah terangkap dan tumbuh dewasa bersama, Hati masing sudah terjalin mendalam, Cici, Memangnya kau tidak tahu akan hal ini. Mereka mengalami banyak penderitaan dan kesengsaraan, Gembelangan dan ujian yang begitu berat hampir saja membuat mereka salah paham dan bermusuhan, Baru sekarang duduk perkaranya dibikin jelas dan rujuk kembali, Mana boleh aku menyelinap di antara mereka? Hang Le Moli tertunduk diam, Ujung matanya pun pun berlinang air mata. Ujar Sansan lebih lanjut, Cici, Apa kau anggap perbuatanku ini salah? Kalau kau sendiri, Apapula yang akan kau lakukan? Dengan kencang Hang Le Moli genggam tangan Sansan, Katanya, Adikku, Kau memang nona yang baik, Gadis bijaksana, Memang kalau aku sendiri yang mengalami aku pun akan berbuat seperti kau. Sansan mendongak melihat cuaca sambil tersenyum, Katanya, Baiklah, Kini aku harus segera berangkat Cici, Semoga kaselekasnya tiba di Kang Lam, Siogokan Kunhoa Kokhem itu sekarang sedang berada di Kang Lembukan. Sansan menempuh ke jalan lain yang jaraknya lebih jauh, Maksudnya hendak mengitari kilam langsung menuju ke Kang Lam, Hang Le Moli antar bayangan orang sampai tidak kelihatan, Baru dengan langkah gemuntai ia lanjutkan perjalanannya sendiri. Belum jauh ia berjalan, Tiba didengarnya suara kelindingan kuda, Seseorang sedang membedal kudanya mengejar dari belakang, Yang bercokol di punggung kuda adalah seorang gadis, Dari kejauhan sudah berteriak, Liu Li Hiap, Harap tunggu sebentar. Tak terasa melengak pula Hang Le Moli dibuatnya, Serunya, Eh, Nona Chin, Kenapa kau pun datang? Chin Longer Hyok lompat turun lalu memburu ke depan Hang Iayemoii, Tanyanya, Apakah Sansan Cici sudah pulang? Sudah sejak tadi masa kau tidak bertemu di tengah jalan Hang Le Moli, Tau orang sengaja mengejar kemari hendak menarik Sansan pulang. Taknya Nona Chin Longer Hyok sudah unjuk rasa riang, Katanya, Untung tidak ketemu dia, Aku berputar lewat jalan kecil, Maksudku supaya tidak kebentur sama dia. Kenapa tanya Hang Le Moli tertegun? Karena aku tidak ingin pulang. Kejut dan heran Hang Le Moli, Tanyanya, Eh, Memangnya kenapa? Liu Li Hiap, Urusan akan ku jelaskan kepadamu, Aku mohon sesuatu dulu kepada kau, Apakah sudi melulusi? Apa yang kau inginkan? Silakan berkata. Aku minta kau menerima aku sebagai dayangmu, Nona Chin, Kau hendak menyiksaku saja. Ayahmu dan guruku setingkat dan seangkatan, Hubungan kami layak. Sebagai kakak beradik pula. Sakit hati pembunuh ayahku, Berkat petunjuk dan jerih payahmu baru aku mendapat tahu pembunuh yang sebenarnya, Liu Li Hiap, Budi bantuanmu terhadapku, Meski badanku hancur lebur pun tak kuasa aku membalasnya. Biarlah kau terima diriku mendampingimu saja, Habis berkata ia tekuk lutut hendak mencura. Lekas Hang Le Moli kebaskan lengan bajunya, Menerbitkan segulung tenaga lunak, Menahan kedua pundaknya, Katanya, Sekali aku tidak berani terima, Saya umpama Sansan, Selama ini aku tidak pernah pandang dia sebagai dayangku, Nona Chin, Kau lahir dalam tahun yang sama dengan Hing Chiao, Benar tidak? Orang mendadak menyinggung Hing Chiao, Chin Longer Yok tidak tahu kemana maksud katanya, Sahutnya setelah melengat, Benar. Kalau demikian, Aku lebih tua dua tahun dari kau, Biarlah aku anggap diriku sebagai kakak, Kau boleh panggil aku sebagai Cici. Liu Li Hiap, Kau terlalu baik terhadapku, Setelah ga menyebut Cici, Barulah Hang Le Moli menerima sebah hormatnya. Cici, Kau tidak mau terima aku sebagai dayangmu, Sukalah kau bawa aku, Sekarang aku sudah tidak punya rumah lagi. Kau kan masih punya piyauku? Kau harus ikut Hing Chiao, Kenapa kau harus meninggalkan di atanya Hang Le Moli? Merah biji metu Chin Long Giok, Sahutnya, Aku tidak mau membuatnya serba susah, Kalau aku berada bersama dia, Bukan saja hatiku takkan tenang, Kelak dia pun pasti menyesal. Mendengar lagu bicara orang mirip dengan San San, Hang Le Moli sudah paham seluruh persoalannya, Tergerak dan haru hatinya, Katanya lembut sambil mengelus rambutnya, Adiku, Kau punya isi hati apa? Bicaralah dengan cicimu. Beri inang air metu Chin Long Giok, Ujarnya, Aku sudah berpikir bolak-balik, Kecuali aku berpisah dengan dia, Kalau tidak hatiku takkan tenang. Maksudmu lantaran San San, Tanya Hang Le Moli secara langsung. Demi San San, Cici juga demi dia. Cici San San setia dan berbudi terhadap Yauko, Aku tahu riwayat hidup Cici San San seperti aku harus dikasihani, Aku tidak bisa membuat seorang anak yatim piatu kesusahan seorang diri, Ia menyeka air meta, Lalu meneruskan, Budi pertolongan Cici San San terhadap Yauko setinggi gunung, Beberapa hari ini secara seksama aku mengamati dari samping, Perangai dan watak mereka satu sama lain amat cocok, Satu sama lain punya pengertian yang mendalam lagi. Kalau aku hadir di antara mereka, Akibatnya tentu amat fatal, Aku harap dia tidak menyiapkan cinta kasih Cici San San, Aku pun tidak mau melukai dan membuat hati Cici San San sedih liuli hiap, Sukalah kau menerima permohonanku, Biar aku ikut kau saja. Hang Le Moli amat haru dan serba susah pula. Terdengar Chin Longer Hyok berkata pula, Cici, aku ingin ikut kau masih ada tujuan pribadiku sendiri. Tujuan pribadi apa? Musuh pembunuh ayahku sudah ku ketahui, Sayang ilmu silatku teramat rendah, Mungkin takkan mampu menuntut balas, Cici, biar aku meladani kau, Di samping minta belajar kepandayan kepadamu, Sembari bicara kembali ia hendak berlutut lagi. Lekas Hang Le Moli menariknya pula, Katanya, Jangan begitu, Nona Chin, Dengarkan dulu kataku. Aku tahu apa yang kau katakan tadi adalah suara hati nuranimu. Tapi apa yang pernah ku katakan tadi, Terus terang aku ngapu sih kau. Chin Longer Hyok tertegun, Sorot matanya hambar dan was, Dengan mendorong ia awasi Hang Le Moli. Berkata Hang Le Moli Palan, Tadi ku katakan San San sudah pulang, Itu tidak benar, Dia tidak pulang, Seorang diri dia sudah pergi. Terkejut Chin Longer Hyok, Katanya tergagak, Dia, Dia sudah pergi seorang diri. Kenapa? Karena jalan pikirannya sama seperti kau, Dia pun tidak ingin membuatmu sedih, Maka dia pun berkeputusan untuk berpisah dengan Hing Chiao. Chin Longer Hyok menjerit gugup dan gelisah, Hatinya hambar dan menjublek tak bergerak. Hang Le Moli pegang lengannya, Katanya lebih lanjut, Maksud kalian sama, Tentunya kau bisa memahami isi hatinya, Dia ingin supaya kau tetap mendampingi Hing Chiao. Kini dia sudah pergi, Maka kau jangan berlalu. Tidak tiba Chin Longer Hyok menjerit dari lamunannya, Cici San San pergi lantaran aku, Aku harus mencarinya kembali. Penangkan dulu pikiranmu, Jangan kau abaikan maksud baik San San sampai di sini, Tiba Hang Le Moli ulur jari tangannya menutup Hiat Chiu Chin Longer Hyok. Seketika Chin Longer Hyok rasakan badannya lemas lunglai, Tanpa kuasa ia melosoh jatuh terduduk di atas tanah tanpa bisa bergerak. Hang Le Moli berkata, Aku pergi, aku hanya bisa sekedar bantu kau mempertinggi ilmu silatmu, Meski tidak mencapai tingkatan tertinggi namun untuk menghadapi Hyok bin Yauhau, Ku kira sudah cukup berkelebihan, Suaranya semakin jauh dan lirih, Sekejap saja bayangannya sudah hilang di kejauhan. Karena Hyatu mendadak tertutup sungguh Chin Longer Hyok kaget dan heran pula, Terasa badan menjadi panas seperti dibakar, Hawa murninya bergolak dan luber menerjang kian kemari, Seolah hendak menerjang keluar dari sendi tulang dan semua Hyatu tubuhnya, Rasanya amat menyiksa. Secara refleksia gunakan ajaran inti sarilwekang perguruannya, Duduk sama di, menghimpun semangat mengatur napas, Hawa murni mulai dihimpun kembali, Semula dalam hati ia masih bertanya, Kenapa Hang Lei Moli menutup Hyatu niak? Lambat laun hawa murninya sudah terkumpul seluruh Hyatu dalam tubuhnya Seperti tertusuk jarum sakitnya, Terpaksa ia harus kerahkan seluruh tenaganya untuk pertahankan diri, Maka segala persoalan tak sempat dipikir pula. Entah berapa lama kemudian, Tiba terasa badan nyaman, Darah dalam badannya berjalan lancar Seperti air bah yang menyebol bendungan mengalir dengan lancar dan leluasa, Semangat menjadi segar dan napas pun enteng, Dengan sendirinya Hyatu yang tertutup tadi pun terbuka punah. Dengan rasa hambar dan tidak mengerti Chin Longer Yook bangkit berdiri, Coba ia gerakan kaki tangan, Terasa tenaga. Murni bersemayam penuh dalam badan, Setiap gerak kaki tangannya menerbitkan deru angin keras. Keruan heran dan tak mengerti Chin Longer Yook dibuatnya, Coba tapak tangannya menebas ke depan, Dahan pohon sebesar lengan bocah dengan mudah terbabat kutung. Baru sekarang Chin Longer Yook sadar dan paham, Ternyata tutukan Hyatu Hang Le Moli barusan ternyata sekaligus bantu dan menyebol Sam King Mohd Dalam badannya yang selalu menghambat kemajuan latihan ajaran ilmu pedang dan pukulan perguruannya selama ini. Karena King Mohd atau urat nadi ini terbuka, Selanjutnya dalam latihan lewekang tingkat tinggi, Akan jauh lebih mudah tercapai sungguh haru, Terima kasih dan hambar pulau hati Chin Longyook. Akhirnya ia berkeputusan lekas ia cemplak ke punggung kudanya, Seorang diri dengan menunggang kuda ia menuju ke utara, Dia ingin memindah dulu pusara ayahnya ke tempat yang lebih sesuai dan tersembunyi, Setelah itu baru berusaha menemukan jejak Chiok bin Ia UHAOU serta menuntut belas kepadanya. Sementara kami tinggalkan dulu pengalaman Chin Longer Yook dan Sansan dalam perjalanan masing. Marilah kita ikuti perjalanan Hang Le Moli yang menuju ke rumah Suhengnya, Sepanjang jalan hatinya gundah hampa dan terkekang akan masa lalu. Dua hari kemudian ia sudah tiba di HO Ulosan, Di mana letak siang KHA Epo tempat tinggal kongsumki suami istri, Tatkala itu sudah menjelang kentongan kedua, Rembulan pudar sinar bintang guram, Tabir malam remang, Diam Hang Le Moli menimang dalam hati aku harus langsgung hadapi Suheng seorang diri atau menemui Suso saja. Suso, istri Kong Sun Ki, adalah puteri tertua gembong iblis siang kiantian, Belum tentu dia sehaluan dan seorang yang baik hati Suhengnya leweng ke jalan susat, Tentulah lantaran terpengaruh oleh istrinya ini. Sejak kecil kesan Hang Le Moli terhadap Suhengnya yang didiasuh dan dididik bersama oleh gurunya, Ayah Kong Sun Ki, amat baik, Oleh karena itu betapapun Hang Le Moli jauh memberi kelonggaran dan memaafkan kekeliruan Suhengnya, Sulit dia percaya bahwa Suhengnya sudah sedemikian bejat dan tak bisa ditolong lagi. Keadaan H.O.U. Lonsan memang amat berbahaya, Namun betapapun sukarnya tidak akan bisa mempersulit Hang Le Moli, Dengan mengembangkan entengi tubuhnya, Sebentar saja, dia sudah tiba di pinggang gunung. Rumput liar tumbuh setinggi kepala manusia, Hembusan angin malam membuat rumput bergoyang mengeluarkan suara keresekan, Suasana malam memang seram dan menggiriskan, Namun dengan tabah Hang Le Moli maju terus ke atas gunung. Tak lama kemudian, Hang Le Moli sudah tiba di balik gugusan puncak H.O.U. Lonsan, Dari arah yang tak terdua diam ia menyelundup turun dan masuk ke dalam siang kahpo, Memang tidak sedikit jumlah busu yang jaga malam, Namun tiada seorang pun yang menemukan jejaknya. Hang Le Moli cukup kenal situasi perkampungan ini, Tanpa banyak makan tenaga, Langsung ia menuju ke kamar tidur suhengnya. Dilihatnya sinar pelita dalam kamar masih menyorot terang-benderang, Bayangan sesosok tubuh kelihatan di atas jendela, Itulah bayangan bentuk badan suhengnya. Di saat Hang Le Moli menerawang bagaimana kera memancingnya keluar, Tiba didengarnya suara siangpek, Hang istri Kong Sun Ki berkata dengan nafas memburu. Kukira obat ini tak perlu kumakan lagi. Sudah beberapa hari, sedikit pun aku tidak merasa lebih baik. Hang Le Moli kembangkan ginkangnya bergelantung di imperan rumah, Kepala ia dekatkan ke jendela mengintip ke dalam, Tampak siangpek Hang rebah di atas ranjang menghadap keluar, Ke arah suaminya. Raut mukanya pucat kekuningan, Di bawah penerangan sinar pelita lebih jelas akan kesehatannya yang terganggu, Kulit mukanya kelihatan kuyuh. Di depan ranjang terdapat sebuah meja kecil, Di mana terletak sebuah mangkok yang mengepulkan asap, Agaknya berisi obat yang baru digodok oleh Kong Sun Ki Dan menunggu rada dingin baru akan diminumkan kepada istrinya. Kong Sun Ki menyengir tawa, Katanya, Hang Muai, kenapa kau begini gugup? Penyakit harus dirawat secara sabar dan tenang, Jangan kau terlalu banyak pikiran membuat hati sendiri tidak tenang. Aku tidak banyak pikiran, Coba kau pikir, Tai Hoan Tan buatan keluarga kami khusus untuk menyembuhkan luka dalam, Lukamu sembuh sedemikian cepat sebaliknya Semakin hari kesehatanku malah memburuk, Apakah lantaran ajalku memang sudah dekat sungguh aku tak sabar lagi minum obat? Menurut Tabit kau terluka bagian empedu, Tai Hoan Tan jadi kurang cocok untuk menyembuhkan penyakitmu ini, Resep obat dari Tabit ini justru untuk menambah semangat dan kekuatan empedumu, Kira setengah bulan lagi baru akan nampak hasilnya, Sabarkanlah hatimu. Aduh, harus menunggu setengah bulan lagi, Aku bisa mati saking sebal dan kesal, Kau tidak tahu betapa dongkol dan jengkel hatiku? Aku tahu keluarga siang kalian menjegoi Kango puluhan tahun, Selamanya belum pernah terjungkal. Hari itu, Tang Wan Bong dan Hoa Kok Ham berturut meluruk datang, Sampai pun kawanan Song Kim Kong keparat itu pun ikut mencari gara terhadap kita, Sudah tentu hatimu amat marah dan dongkol, Untunglah setengah bulan akan tiba dengan cepat, Setelah penyakitmu sembuh, Kita baliklah berkawanan Song Kim Kong itu, Lalu satu persatu mencari perhitungan dengan, Tang Wan Bong dan Hoa Kok Ham. Tiba siang Pek Hang merayap duduk menggelendot di pinggir ranjang, Dengan tajam ia pandang suaminya, Katanya, Kau singgung peristiwa beberapa waktu yang lalu itu, Kenapa tidakkah singgung pula seorang yang lain? Siapa maksudmu balas tanya Kong Sun Ki? Siapa lak jengek siang Pek Hang dingin? Sumo ai muli ujing iau. Hari itu dia akan kemari membantu kesulitan kami, Toh bukan musuh kami. Aku tahu, Kalau toh kau bicara soal peristiwa hari itu, Peduli tuan penolong atau musuh kan seharusnya kau menyinggung dirinya, Coba ku tanya, dalam hati, apakah kau tidak amat berterima kasih terhadap sumo aimu? Sumo aiku itu anak yatim piatu, Ayahku mengasuh dan merawatnya sampai dewasa, Dia bantu aku kan jamak dan pantas, Buat apa harus terima kasih segala. Siang Pek Hang tertawa dingin, Oh, jadi kalian sudah orang sekeluarga, Sanak dekat, Bantu membantu dan tolong menolong adalah jamak dan wajar, Jadi aku yang keterlaluan menyinggung soal terima kasih segala. Melihat romen muka orang yang kurang wajar, Lekas Kong Sun Ki berkata, Hang Moai, kau. Nanti dulu, aku masih ingin bertanya, Jikalau aku mati, kau hendak mengawini sumo aimu itu. Berubah rona muka Kong Sun Ki, Lekas sekali ia unjuk tawa getir, Katanya, Hang Moai, Itulah lantaran hatimu tidak sabar dan banyak curiga, Jikalau kau bisa melegakan hati, Melapangkan pikiran, Penyakitmu tentu lekas sembuh. Sungguh dongkol hati Hang Le Moli mendengar percakapan ini, Namun ia pun sedih hati bagi nasib suhengnya, Batinnya, Suso menilai orang lain dengan ukuran manusia rendah macam pribadinya sendiri, Di belakang orang menista dan memburukan nama orang lain, Menghinaku lagi. Hektometer, Jikalau tidak dalam keadaan sakit, Pastiku persen dua kali tamparan pipinya suhengku memang harus dikasihani, Sebagai putra dari keluarga kenamaan, Dia suhengku dikawin lari dan terpincut oleh siluman perempuan ini, Jalan yang ditempuhnya pun semakin sesat. Agaknya dia cukup kasih sayang dan telatan meladeni istrinya, Suso malah curiga dan mengolok. Terdengar siang pek, Hang berkata lebih lanjut, Memangnya aku amat khawatir, Oh, jadi kau memang mencintai aku sesungguh hatimu, Benar mengharap penyakitku lekas sembuh. Baik, Biar aku bersumpah di hadapanmu, Bila mana aku mempunyai maksud hati yang tidak baik terhadapmu, Biar aku mampus tiada liang kubur, Terpercik sekulum senyum di muka siang pek, Lekas ya ulur tangan menutup mulutnya, Katanya, Baiklah, Aku percaya kepadamu, Tak usah kau bersumpah lagi. Kongsun ki pa yang istrinya rebah kembali, Katanya, Supaya hatimu tentram, Biarlah aku bicara sejujurnya, Semula aku hendak cari sumoai, Mohon bantuannya untuk menuntut balas, Kalau kau masih khawatir, Baiklah ku batalkan niatku ini selanjutnya, Aku pun takkan menemui dia lagi. Buat apa kau berkeputusan begitu? Aku ingin melampiaskan dendam hatimu, Tanpa bantuan orang luar, Kita pun bisa menuntut balas. Siang Eut Hang menghela nafas, Ujarnya, Semoga hatimu takkan berubah selamanya terhadapku, Bila tak bisa menuntut batas ya sudahlah, Kami berdua bergabung tak kuasa melawan si Ogo Tan Hun Hoa Kok Ham, Kalau kau tidak minta bantuan sumoai-mu, Kecuali kau kembali ke haribaan ayahmu, Mohon pengampunannya, Lalu mempelajari seluruh kepandayan beliau, Tapi keluargamu dengan keluargaku merupakan musuh kebuyutan, Ayahmu mungkin mau mengampuni kau, Mana sudi memberi kelonggaran terhadapku, Aku tahu dia tidak sudi melihat aku memasuki pintu keluargamu, Menjadi menantunya. Lebih baik tidak usah menuntut balas, Daripada aku kehilangan kau. Dengan lembut Kong Sun Ki mengelus rambut istrinya, Katanya lembut, Legakan hatimu, Mana aku rela meninggalkan kau. Tapi aku sudah memikirkan tanpa minta bantuan ayahku, Tak perlu pula minta bantuan sumoai ku, Kita tetap masih bisa menjatuhkan Hoa Kok Ham. Aku sebaliknya tidak begitu yakin. Tidak, Jikalau ilmu silat dua keluarga kita dapat kita kombinasikan Hoa Kok Ham. Tidak perlu ditakuti, Setelah aku meyakinkan Tai Hing Patsok, Terasa lukanku maju pesat, Sayang sampai sekarang kau belum mengizinkan aku melatih. Jangan kasalahkan aku, Tukas yang pek hang, Sebelum ajalah ayah pernah berpesan kepadaku, Kepandaian silat keluarga siang sekali-kali tidak boleh diturunkan kepada orang luar. Kong Sun Ki tertawa, Ujarnya, Menantu bukan orang luar, Jikalau ayahmu masih hidup, Tentu beliau tidak sependapat seperti itu. Justru lantaran sikap baikmu terhadapku, Maka beberapa tahun ini aku sudah melanggar larangan ayah, Menurunkan beberapa macam ilmu kepadamu. Pelajaran itu kan tidak termasuk ilmu tingkat tinggi, Tai Hing Patsok sendiri sudah melatihnya, Apapula yang kau inginkan? Aku ingin meyakinkan dua ilmu beracun dari keluarga siang kalian, Hukut Chiang dan Hoa Hiyatu. Apa siang pek hang menjerit kaget kau ingin meyakinkan kedua macam ilmu itu ini, Ini. Tanda petik. Kong Sun Ki membungkuk badan mengecup pipi istrinya, Hang Muai, Bujudnya lembut, Aku sudah bersumpah berat. Memangnya kau masih tidak percaya kepadaku? Kau khawatir setelah aku meyakinkan kedua ilmu itu lantas meninggalkan kau. Ai, Lantaran kerisauan hatimu inilah, Maka kau jatuh sakit dan tidak bisa sembuh, Sebetulnya kita bisa mengecap kehidupan bahagia, Asal kau mengurangi rasa curigamu. Mendengar sampai di sini hati Hang Le Moli jadi kurang enak, Pelukirnya, Kukira mereka suami istri hidup senang dan saling cinta dan kasih sayang, Tak nyana satu sama lain menaruh curiga dan mens minyuhi. Suami istri harus hidup rukun memberi saling pengertian yang mendalam, Suso justru merahasiakan kepandaian ibunya untuk membelenggu suaminya, Jiwanya memang terlalu sempit sebaliknya. Suheng tidak punya pambek seorang laki sejati, Buat apa dia incar ilmu silat keluarga orang lain? Kepandaian ayahnya sendiri jelas tidak lebih asor dari keluarga siang, Jikalau dia suka giat dan tekun belajar, Selama hidupnya takkan habis dia menggunakan manfaatnya. Kenapa pula harus meyakinkan ilmu beracun yang jahat dari aliran sesat? Sebaliknya siang pek hang agaknya terharu akan kesungguhan kata suaminya, Katanya, suamiku, dengarlah penjelasanku bukan aku kikir tidak mau menurunkan kepada kau, Aku khawatir bila kau meyakinkan kedua ilmu beracun itu malah membawa malapetaka bagi dirimu, Tahukah kau bagaimana kematian ayah? Bukankah ayahmu meninggal lantaran sakit? Tanya Kongsun Ki heran. Lantaran meyakinkan kedua ilmu beracun itulah, Karena kurang hati ayah tersesat jalan dan meninggal. Kedua ilmu beracun itu amat hebat pengaruhnya, Bahayanya terlalu besar dalam latihan, Selama ini aku sendiri pun tak berani melatihnya. Tapi kalau kita hendak mengalahkan Hoa Kok Ham, Kedua ilmu beracun itu harus kita yakinkan, Biarlah aku mencobanya. Mungkin mengandalkan Hoa Kok Ham murni dari perguruanku sebagai landasan, Bisa mengendalikan kadar racunnya. Siang Erd Hang bimbang dan tak bersuara, Berkata Kongsun Ki lebih jauh, Aku bekerja demi kau pula. Coba pikir, Kalau kami berhasil kombinasikan ilmu dari kedua keluarga kita, Tiada orang yang menjadi tandingan kita di kolong langit ini? Takut apa? Siang Erd Hang lemas dan bersikap Pei Ilmen, Sesaat baru berkata, Suamiku, Berilah waktu biar aku pikir dulu ya. Kedua ilmu beracun itu teramat lihai. Sudah tentu kau ingin berlatih, Aku pun tidak akan kikir lagi, Namun terhadap rahasia inti latihannya, Aku sendiri belum lagi menyebarnya secara sempurna, Perlu aku mulai mempelajarinya kembali supaya jelas dan aman. Meski rada kecewa, Namun Kang Sun Ki Tauseng istri sudah terbujuk olehnya, Cepat atau lambat kedua ilmu beracun itu pasti berhasil dipelajari, Tanpa terasa lirikan. Matanya menyungging senyum kegirangan, Segera ia ambil cawan obat terus diangsurkan katanya. Kami terlalu asik bicara, Obat sampai dingin, Dan lekas minumlah. Siang Erd Hang tolak cawan obat itu, Katanya, nanti dulu. Kenapa? Engin aku tanya kau sebuah hal lagi, Dimana adikku minumlah dulu, Nanti ku jelaskan. Tidak, selama ini aku amat menghawatirkan dirinya, Kau tidak mau jelaskan, Hatiku terasa pepat dan kusut, Sedih sekali, Kau jelaskan dulu baru ku minum obat itu. Kong Sun Ki tertawa ujarnya, Ceng Hang mungkin pergi kejar bocah si hing itu. Siapa yang memberitahu kepadanya? Ini, ini, Dia cerdik dan lincah, Kupingnya tajam lagi, Dari mana aku tahu entah dari siapa dia tahu akan kabar bocah keparat itu. Jangan kau kelabui aku, Bukankah Giyok bin Iyauhau pernah berkunjung ke rumah kami? Kong Sun Ki tertawa getir, Sahutnya, Aku khawatir kau menaruh curiga lagi, Maka tidak ku beritahu kepada kau, Benar, Dia memang pernah kemari. Apa benar kau tidak sekongkol dan ada main sama dia? Kong Sun Ki pura marah, Katanya, Kau pandang orang apa suamimu ini, Siluman Rase itu umpama kembang di pinggir jalan yang boleh dimiliki laki siapa saja, Masakah suamimu sudah sedemikian bejat dan rendah? Karena Kong Sun Ki marah, Siang Eek Hang malah unjuk tawa manis, Ujarnya, Aku tahu kau takkan berani, Tapi Giyok bin Iyauhau memang bukan manusia baik, Aku tidak ingin kau hubungan terlalu erat sama dia. Dia hanya mencari Ceng Hong. Hari kedua secara diam Ceng Hong lantas berlalu sama dia, Aku pun tidak diberitahu. Dia bukan hanya mencari adik, Bukan? Bukankah kau pernah bicara apa dengan dia dua kali dalam kamar rahasia? Apa yang kalian bicarakan, Boleh beritahu kepadaku? Kong Sun Ki terkejut, Sahutnya, Tidak ada apa yang kami bicarakan, Dia cuma memberitahu berita bocah Si Hing itu, Dia tahu bahwa Hing Chiaw berhasil mencuri belajar Tai Hing Patsok kita, Dia tanya kepadaku apakah Hing Chiaw perlu diringkus. Aku ingat pesanmu, Kupandang muka adikmu, Kau sendiri tidak mau pedulikan persoalan ini, Maka kau jawab demikian kepadanya. Mungkin karena aku sendiri tiada perhatian, Belakangan dia beritahukan kabar ini kepada adikmu, Kau harus tahu bahwa adikmu sudah jatuh hati kepada bocah itu, Maka esok harinya lantas pergi tanpa pamit. Sakitmu belum sembuh, Aku khawatir penyakitmu bertambah berat, Maka tidak ku beritahu kepada kau. Kukira persoalan tidak sederhana seperti itu saja bukan jongek Siang Pek Hang. Memangnya kau sangka masih ada apalagi aku khawatir kau kena dipelet dan digosok oleh dia. Melakukan perbuatan yang tercelak. Ah, kau mengada saja, Ai, selalu kau tidak bisa melegakan suamimu. Tidak, bukan begitu maksudku, Selah Siang Pek Hang goyang tangan. Memangnya apa maksudmu? Aku sedang khawatir, Kuatir kau kena digosok dan dipancing menjadi antek kerajaan Kim. Berubah airmu Kakong Sun Ki, Katanya, kau memang ngelantur, Sembarang berpikir, Tak ada kejadian itu. Kai Au tidak itulah baik, Masihkah kau ingat, Tempoh hari waktu Pak Kiong Au kemari, Dia memberi kisikan, Katanya Raja Kim Wanyan liang hendak mengundangmu menjadi apaliong ki tuwi, Segera ku gebah dia lari. Aku justru tak senang kau menjabat pangkat dari kerajaan Kim, Bergaul dan keluntang-keluntung sama Pak Kiong Au dan Giyok bin Ia UHAU orang bejat itu. Kong Sun Ki berkata lirih, Aku tahu maksud baikmu, Masih ada yang tidak kau ketahui, Kata Siang Pek Hang. Meninggikan suaranya, Ayah disebut gembong iblis besar. Dia pun kepala perampok. Tapi selama hidup dia tidak sudi melakukan sesuatu, Di masa hidupnya beliau berkata kepadaku, Perbuatan jahat apa saja boleh dilakukan, Cuma pantang menjadi pejabat bangsa Nuchen, Karena begitu kau terima menghamba kepada bangsa penjajah, Laki siapa saya yang punya jiwa gagah, Tidak akan tunduk pula kepadamu, Masakah mereka sudi menjunjungmu sebagai kepala perampok? Anak buah kita sekarang, Kebanyakan adalah pembantu lama ayah dulu, Asal meredah tahu kau ada hubungan dengan siluman raseh itu, Mereka akan menentang dan takan setia pula kepadamu, Oleh karena itu bukan lantaran aku khawatir kau dipelet oleh siluman raseh itu saja, Aku khawatir kau bikin usaha besar kita ini berantakan, Kukira kau perlu berpikir kembali secara cermat sebelum bertindak. Dingin bulu kedukong Sun Ki, Katanya, Hang Mo Ai, Benar ucapanmu, Legakan hatimu, Aku pun tidak akan melakukan perbuatan sebodoh itu. Mendengar ucapan siang pek hang ini, Hang Iaye Mo Li merasa di luar dugaan, Batinnya, Kukira susu yang membuat suheng bejat, Ternyata dia pun punya hati yang lurus, Walau demi keuntungan pribadi, Namun patut dihargai juga, Karena pikirannya ini, Rasa benci terhadap susunya ini pun berkurang. Kembali Kong Sun Ki angsurkan cawan obat sembari berkata, Obatnya sudah dingin, Nah minumlah. Ai, Sungguh aku tidak ingin meminumnya lagi, Kalau tidak minum obat, Sakitmu mana bisa sembuh? Hang Mo Ai, Seumpama lantaran aku, Silakan kau minum. Sajalah. Aku punya firasat aneh, Penyakitku ini takkan bisa sembuh, Kong Sun Ki menyela, Hus, Tapi kalau kau ingin aku meminumnya, Baiklah biarku minum. Cawan obat sudah dekat di depan bibir, Di saat Siang Pek Hang buka mulut hendak hirup obat dalam cawan itu, Sekonyong terjadi sesuatu peristiwa yang tak pernah terduga, Terdengar ting di susul suara mangkok jatuh dan pecah, Kiranya cawan obat yang diangsurkan Kong Sun Ki jatuh dan pecah menjadi delapan belah, Cairan obat munkrat kemana di atas lantai serta mengepulkan segulung asap ungu. Dalam sekilas itu, Saking kejut Kong Sun Ki sampai melenggong. Eh, kenapa kau ujar Siang Pek Hang, Tidak minum obat ini pun tak menjadi soal, Kenapa dibuat sedih karena sedang sakit metuk kupinya kurang tajam, Ia kira Kong Sun Ki kurang hati menjatuhkan cawan obat itu. Di lain pihak, Kejut Hang Le Moli justru jauh lebih besar dari suhengnya, Dari luar jendela ia sempat mendengar suara. Ting yang amat lirih itu, Seperti senjata rahasia lembut macam BW Hoa Chiam membentur cawan, Tapi karena cawan itu seketika jatuh dan mengeluarkan suara ramai, Maka suara lirih pertama itu kelelap dan tak terdengar Bila memang tidak diperhatikan Siang Pek Hang sendiri baru terkejut Setelah mendengar suara jatuh pecah di atas lantai, Bahwasannya ia tidak tahu bahwa ada seseorang menggunakan senjata rahasia Yang menimpuk jatuh cawan obat itu. Cepat sekali Hang Le Moli menginsafi bahwa ada seorang lain, Seperti dirinya, sedang mengintip keadaan di dalam kamar, Sebelumnya Kong Sun Ki sendiri tidak tahu akan hal ini, Maka dapatlah dibayangkan bahwa kepandaian silat orang ini tentu amat tinggi. Serta merta Hang Le Moli bertanya dalam hati, Siapa yang punya kepandaian sedemikian tinggi? Kenapa dia menimpuk jatuh cawan obat itu? Mengandalkan kepandaian orang itu, Ia mampu mengincar Kong Sun Ki, Kenapa justru cawan obat itu yang dijadikan sasarannya ini tidak lain Lantaran dia hendak mencegah siang Pek Kong minum obat ini, Kenapa? Ai, wah, apa mungkin? Sampai di sini tak berani Hang Le Moli banyak pikir, Lekas dengan gaya burung darah jumpalitan, Dari badan bergelantung ia rubah gerakan. Badannya menjadi itho chong tian, Sebat sekali ia melejit naik ke atas rumah, Gerakannya sudah hamat cekatan dan cepat luar biasa, Namun di bawah sinar bintang tak terlihat bayangan seorang manusia pun di sekelilingnya. Tepat pada saat itulah baru terdengar siang Pek Hang berteriak, Di luar ada orang ia meronta berusaha bangun, Serempak Kong Sun Ki tersentak sadar, Tangkas sekali ia putar badan seraya mengebutkan lengan baju Membuyarkan asapunggu itu, Terus melejit keluar jendela. Siang Pek Hang kehranan, Dengan mendorong ia awasi bayangan punggung orang, Gumamnya, apakah sebabnya? Kenapa dia kelihatan begitu gugup karena rasa curiganya ini? Pelannya meronta bangun dan turun dari atas ranjang, Ingin dia memeriksa duduk persoalan yang sebenarnya. Sementara mari kami ikuti jejak Kong Sun Ki yang mengejar keluar, Sementara itu Hang Lei Moli sudah sembunyi di belakang sebuah gunung palsu. Di samping ingin menunggu orang lain itu muncul, Dia pun tidak ingin menimbulkan kecurigaan Siang Pek Hang, Maka sementara dia tidak keluar untuk menemui Su Hengnya. Begitu lompat ke atas sebuah gunungan palsu, Kong Sun Ki jelajahkan matanya ke berbagai penjuru, Tidak terlihat bayangan seorang pun, Tapi dia pun tidak membuat banyak keributan, Seenteng asap segera ia angkat langkah seribu dari tempat itu. Mimpi pun ia tidak menduga bahwa Hang Lei Moli sembunyi di bawahnya. Dengan mendekam di tanah Hang Lei Moli dengarkan arah langkah kaki Su Hengnya, Setelah orang pergi dalam jarak tertentu, Baru diakembangkan ilmu entengi tubuhnya yang tinggi mengudak kejurusan sana. Dari kejauhan dilihatnya Seng Su Heng memasuki sebuah petak bangunan rumah. Di sinilah letak kamar buku Kong Sun Ki, Langsung ia menyulut pelita, Menarik laci, Mengeluarkan sejilid buku catatan terus dimasukkan ke dalam kantung bajunya, Itulah catatan ilmu silat dari keluarga Seng yang dapat dia pelajari secara sembunyi, Tai Heng Patsong yang belakangan ini dia perolah pun tercatat di dalamnya, Cuma catatan ilmu silat dari kumpulan bukunya ini masih morat madet dan petilan belum lengkap dan tidak bisa sambung satu sama lain, Maka perlu dia andalkan kepintaran dan kecerdikan otaknya untuk menyelami, menganalisa dan menyempurnakannya. Oleh karena itu bukan saja buku ini merupakan catatan ilmu silat hasil curiannya, Boleh dikata merupakan hasil ciptaannya sendiri dari jerih payah dan peras keringatnya. Dengan main sembunyi di balik bayangan pohon dan batu gunungan palsu, Hong Lai Mo Li maju terus mendekati kamar buku Su Hengnya, Dari luar jendela ia mengintip ke dalam pula, Dilihatnya Seng Su Heng sedang berjalan mondar-mandir bolah-balik sambil menggendong kedua tangannya, Sikapnya gugup, gelisah seperti ada persoalan besar yang merasuk ketenangan hatinya, Sehingga susah ia mengambil ketetapan. Kiranya saat itu Kong Sun Ki sedang menerawang, Pek Heng adalah seorang ahli dalam permainan racun, Jikalau timbul rasa curiganya, Tentulah dia tahu akan rencanaku, Ai, kenapa tidak segera ku bunuh dia tadi, Mendadak timbul keinginan jahatnya, Dia sendiri pun menjadi kaget, Lalu terpikir pula olehnya, Mana boleh aku punya pikiran yang jahat ini? Betapapun dia adalah istriku, Jikalau aku benar membunuhnya, Urusan bakal menjadi besar, Penghuni perkampungan ini kebanyakan anak buah lama ayahnya, Meski aku tidak gentar menghadapi akibatnya, Namun tempatku berpijak di sini bakal ludes. Apalagi inti pelajaran kedua ilmu berbisa itu, Belum lagi berhasil ku dapatkan, Teringat akan kedua ilmu beracun itu, Tanpa sadar mulutnya menggumam, Aku pergi atau tetap tinggal di sini, Ternyata dia takut belangnya kunangan, Satu hal dia takut akan rencana kerjanya diketahui oleh Siang Pek Hang, Sebab lain ia khawatir orang yang menimpuk jatuh cawan obat beracun, Yang hendak dia minumkan kepada Siang Pek Hang, Itu adalah orang kepercayaan Siang Pek Hang, Yang sebelumnya memang sudah dipendam dalam kamarnya, Jikalau urusan menjadi kenyataan, Terang dirinya takkan bisa tinggal lebih lama lagi dalam perkampungan ini. Apakah Hang Iaye Mo'i kuasa menundukkan Seng Suheng dan menuntunnya ke jalan yang lurus? Apapula yang dikhawatirkan oleh Kong Sun Ki sehingga hatinya kurang tenang? Siapapula gembong iblis besar musuh Teng Hai Leong dan Sam Tengnya Seid Chi Hong? Apapula hubungan antara Giyok Bin Ya Uhao Ulian Cheng Poh dengan Bu IIM Tian Kiao?